Halo gengs, kuaca. Jadi ini adalah sebuah mouse terbaru dari Fantec yang namanya Fantec XD7 atau bisa juga disebut sebagai Fantec Aria. Terakhir gue cobain mouse dari Fantec itu adalah Fantec XD5 dan jujur aja itu bukan mouse yang cocok untuk tangan gue ya walaupun sebenernya sih mouse-nya sendiri gak ada masalah tapi yang sekarang gue suka banget. Mungkin aja karena gue dulu emang udah sering pake sama Logitech G304 walaupun ini bentuknya gak sama tapi ya lumayan mirip lah. Tapi kayaknya ini lebih mirip sama Razer Orochi V2 yang sayangnya gue belum pernah cobain. Tapi kalau kalian memang suka dengan bentuk X-Shell kayak gini dan kalian memang lagi cari mouse baru, ini bisa jadi pilihan yang menarik. Untuk tangan gue yang di atas 18cm ini bisa pegang mouse ini dengan gaya fingertip grip yang relax ya. Untuk para claw grip menurut gue sih juga masih bisa kalau tangan kalian di bawah 18cm. Buat gue sih claw grip masih agak sedikit nanggung di sini karena hum-nya itu walaupun ada tapi masih agak kekecilan. Jadi kalau kalian memang bisa nyaman dengan gaya fingertip, gue lebih rekomen itu karena untuk mouse ini sih lebih enak. Beratnya di 59 gram ini juga bisa membantu bikin pegang fingertipnya jadi lebih enak. Unit yang gue dapet sih gak nyentuh di 59 gram ya tapi ya beda dikit-dikit aja sih gue gak terlalu komplain banget. Untuk cangkangnya ini kita bisa ganti dari yang bolong-bolong ke yang polos kayak gini yang gue pake sekarang. Buat gue sih lebih halus aja desainnya ya, lebih clean gitu. Dan ya paling cuma nambah sekitar 1 gram-an gitu deh. Kalau kalian pernah terbiasa dengan mouse Logitech G304, gue berani bilang si Phantek XD7 ini lebih baik dari hampir semua aspeknya sih. Pertama dan yang paling penting menurut gue adalah distribusi beratnya yang sangat seimbang ini. Kalau si G304 itu memang berat di belakang karena ada baterainya. Dari segi bentuk sih walaupun itu balik lagi ke preferensi masing-masing ya, bisa jadi kalian lebih suka G304, tapi buat gue pribadi sih gue lebih suka si XD7 ini. Hal kecil yang bikin gue lebih suka sama si XD7 ini, walaupun mouse ini tuh tergolong sebagai mouse ambidex, tapi di bagian kiri kanannya agak sedikit beda. Di bagian jempol itu agak sedikit cekung ke dalam untuk jempol kita restingnya lebih enak. Dan yang bagian kanan tempat jari klinking dan jari manis kita itu lebih cembung. Dan menurut gue sih hal kecil itu aja yang punya signifikan besar ya dalam segi kenyamanan sih. Satu hal yang gue merasa Logitech itu masih menang di antara mouse-mouse lain yang gue pernah coba ya, mereka punya coating itu enak banget di tangan sih. Kerasa halus tapi nggak licin. Sekali kita pegang itu dia kayak ngelem ke tangan kita, nggak goyang-goyang lagi. Sedangkan si Fantech area ini dia memang halus ya, tapi licin juga di tangan itu loh. Mereka ada include grip tape-nya di dalam box, tapi grip tape-nya itu tipe yang tebel gitu ya. Jadi kalau kita taruh di kiri, di kanan itu bakal menambah ketebelannya yang buat gue sih jadi kurang enak sih. Gue yakin kita bisa biasain lah kalau kita pakai lama-lama, tapi gue lebih suka nggak ada tape-nya, tapi ya jadi lebih licin. Satu hal lain yang menurut gue bikin mouse ini tuh lumayan menarik, bukan cuma untuk gamers doang ya, yaitu ini udah punya Bluetooth. Jadi pas untuk orang-orang yang misalkan mau bawa ke kerja gitu, pakai laptop, bisa pakai Bluetooth-nya doang. Sedangkan dongle-nya itu bisa ditinggalin di rumah, colok di PC aja untuk sesi main game di rumah. Jadi ya, itu sih enak. Tapi ya harus ingat aja kalau kita pakai Bluetooth, software-nya itu nggak bisa dipakai. Untuk software-nya juga sangat standar, kayak software lain pada umumnya bisa ganti DPI, lift of distance, macro, dan lain-lain. Dan bisa lihat baterai kita juga. Untuk sensornya ini pakai Pixar 3395, tapi menurut gue sih kita nggak bakal terlalu bisa rasain perbedaan antara yang ini dan 3370, kecuali kalian mau pakai DPI di 26.000. Gue seneng aja mereka pakai sensor yang terbaru, karena kalau memang lihat di atas kertas ya, ini speknya lebih bagus dibanding yang sebelumnya. Tapi ya balik lagi, untuk kegiatan sehari-hari kita, gue rasa sih kita nggak bakal terlalu lihat perbedaan yang signifikan banget. Sensor 3370 tuh udah sebuah sensor yang sangat on point. Kliknya di sini pakai KLGM 8.0 yang gue pribadi suka, tapi entah kenapa untuk di sini tuh kliknya agak terlalu tajam dan terlalu snappy ya. Gue lebih suka yang agak sedikit lembut. Gue juga ada cobain KLGM 8 di mouse lain dan rasanya itu nggak setajam yang di Phantek XD7 ini. Dan memang switch itu bisa rasanya berubah sedikit tergantung struktur mouse-nya itu seperti apa. Average klik per second gue itu biasanya bisa di 8,2 ke atas, tapi kalau pakai ini somehow gue nggak pernah bisa nyentuh 8.0. Mungkin balik lagi karena dia terlalu tajam rasanya. Scroll wheel-nya di sini pakai TTC Gold yang rasa scroll-nya itu sangat kerasa step-stepnya dan juga sangat crispy ya. Dan sayang sekali itu bukan favorit gue juga. Gue lebih suka yang agak sedikit seamless rasanya. Tapi menurut gue sih nggak terlalu masalah besar sih. Kalau kalian suka dengan yang step-nya kerasa gitu, ya kalian bakal suka sama scroll wheel di sini. Untuk tombol jempolnya gue sih nggak ada masalah sama pencetannya dan juga posisinya sangat enak. Untuk di klik, tapi kalau kita pencet di bagian bawah scroll-nya itu pencet kuat-kuat ya, kita bisa nggak sengaja nge-pencet tombolnya itu. Tapi menurut gue sih nggak terlalu masalah karena ya kita nggak mungkin juga pencetnya sekuat itu. Untuk mouse fit-nya ini pakai Pure PTFE yang smooth banget gue rasa. Gue udah terbiasa sama G Pro X Super Lite dan gue bisa rasain sedikit kalau si Fante X-D7 ini lebih halus dibanding si G Pro X Super Lite. Mungkin kalian suka, mungkin kalian nggak suka. Gue sih awal-awal agak sedikit nggak terbiasa ya. Gue punya aim jadi agak sedikit berantakan gitu karena gue lebih terbiasa dengan stopping power-nya si G Pro X Super Lite. Tapi gue rasa sih kita bisa biasain lah selagi kita pakai terus setiap hari. Gue yakin kita pasti bakal terbiasa. Oke, jadi gimana pakai X-D7 ini untuk main game sehari-hari? Sejauh ini sih gue ngerasa nyaman banget. Walaupun dari dulu gue seringnya itu pakai Super Lite atau pusar yang sedikit lebih besar tapi pindah ke S-D7 yang kecil ini nggak merasa aneh. Walaupun gue nggak terlalu bisa claw grip di sini tapi nggak apa-apa karena enak juga untuk dipakai fingertip. Untuk aimlapse score gue lumayan average aja di sini sekitar 66.000 lumayan mendekati high score gue lah di 72.000 pakai G Pro X Super Lite. Baterainya ini di 300 mAh dan Fantech claim ini bisa 40 jam gitu lah. Gue baru pakai ini sekitar 4 hari sampai hari ini dan baterainya masih sekitar 90% gitu. Jadi ya gue rasa sih kita bakal dapetin standar battery life kayak mouse-mouse jaman sekarang bisa lewat lah semingguan lebih. Jadi ya gue sih nggak ada masalah. Oke, jadi ini harganya di 829.000. Jadi emang udah nggak 500an ribu lagi sih yang dulu gue inget rata-rata mouse merek lokal itu harganya segituan lah. Sekarang udah beda cerita Rexus juga mouse-nya udah mulai naik Fantech juga udah mulai naik. Jadi si X-D7 ini sekarang harganya itu lebih mahal daripada kompetisi merek besarnya lawan si Logitech dan juga Razer. Dan ya menurut gue menarik aja sekarang. Harus pilih yang mana nih? Kelebihannya si Fantech ini udah pasti lebih ringan. Ada Bluetooth juga dan juga menggunakan sensor yang paling baru diantara semua. Gue lebih pilih X-D7 ini dibanding Logitech G304 karena menurut gue distribusi beratnya jauh lebih enak aja, jauh lebih seimbang. Kalau mau dibandingin sama Razer Orochi V2 sayang sekali gue nggak terlalu bisa ngomong banyak ya tapi gue juga lagi beli si Razer ini supaya gue bisa tes nanti dan ya mungkin gue nanti bikin video bandingin tiga-tiganya. Jadi kayak gitulah si Fantech XD7 atau Aria ini gue bisa gampang banget untuk rekomen ke kalian apalagi kalau kalian suka dengan gaya pegang fingertip dan juga kalian suka dengan bentuk X-shell kayak gini. Hal yang gue kurang suka itu cuman kliknya aja yang kerasa terlalu tajam banget di mouse ini dan juga scroll wheelnya yang stepnya juga kerasa banget. Tapi ya balik lagi itu preferensi masing-masing kan ya dan itu sebenernya bikin gue penasaran untuk ngebodif mouse kayak bongkar dan ganti switchnya, ganti scroll wheelnya dan ya mungkin itu sesuatu yang gue bakal eksperimen di masa depan. Tapi selain itu, inilah mouse yang solid banget. Gue rekomen banget. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you. Buh-bye. Buh-bye.